Intro Arpazius, hobi traveling baik di dalam maupun di luar negeri Kamu bisa memanfaatkan hobi kamu tersebut untuk menambah pundi pemasukan loh Salah satunya dengan membuka jasa titip atau just tip Bisnis ini mulai ngetrend belakangan ini terutama di kalangan para traveler Dengan menjalankan usaha just tip, kamu tak hanya bisa mendapatkan keuntungan Tetapi juga menghemat biaya untuk traveling Tertarik Intim Beberapa tips memulai usaha just tip sambil traveling Ala Arpaziklopedia berikutnya ya Intro Pertama, cari informasi sebanyak mungkin Sebelum kamu menawarkan barang kepada pelanggan Pastikan kamu mencari informasi sebanyak mungkin Terkait destinasi wisata yang akan menjadi tujuan traveling Terutama yang berkaitan dengan barang-barang yang khas dari sana Selain itu jangan lupa mencari info tentang spot-spot belanja yang ada di kawasan tersebut Sehingga bisa membantumu mengatur rencana traveling Dengan mencari informasi sebanyak mungkin Dengan mencari informasi sebanyak mungkin Maka kamu juga bisa lebih mengatur waktu baik untuk menikmati momen traveling Ataupun untuk mencari barang pesanan para pelanggan Inilah mengapa jangan asal menawarkan barang sebelum kamu dapatkan info lebih detail Supaya aktivitas traveling juga bisa tetap menyenangkan dan menguntungkan Tips kedua Kalkuasi harga dan tarif Salah satu keuntungan mencari informasi sedetail dan sebanyak mungkin adalah Kamu bisa lebih cermat dalam menentukan harga jual barang kepada pelanggan Bagaimanapun Arpazius pasti gak mau kan merugi karena ternyata Barang yang kamu tawarkan memiliki harga beli yang lebih tinggi sehingga bukannya dapat untung malah buntung Tapi Arpazius juga pastikan untuk tidak menawarkan barang dengan harga yang terlalu mahal juga Karena hal ini membuat pelanggan berpikir ulang untuk melakukan riset tip kamu Tips ketiga Tentukan sistem pembayarannya Setiap pemilik usaha pastinya memiliki pertimbangan tersendiri terkait sistem pembayaran yang dilakukan kepada pelanggan Apakah menggunakan pembayaran di muka ataupun pembayaran nanti setelah barang diterima Kedua sistem pembayaran ini memiliki kekurangan serta kelebihannya Sebagai pemula kamu bisa menggunakan sistem pembayaran di muka yang mana ini bisa mencegah kerugian Dengan sistem pembayaran ini kemungkinan pemesan membatalkan pesanan lebih bisa diminimalisir Nah sekarang kamu udah tau kan jalan-jalan sambil mendapatkan keuntungan dengan melakukan usaha jasat tip Oke deh Arpazius segitu dulu tips dari Arpazikopedia Semoga dapat menambah wawasan kamu tentang usaha jasat tip Semoga usaha jasat tip Arpazius berhasil ya Happy traveling Arpazius Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax